Halo teman-teman, kali ini saya mau mengulas mobil itu mobil timur SHC tahun 97 dan inilah bentuk penampakannya warnanya juga masih bagus jadi mobil ini saya temukan di daerah Bekasi, Bantar Kebang karena saya lihat bentuknya bagus, makanya saya datangin mau tau interiornya kayak gimana? lihat ya abis ini ya beginilah teman-teman kondisi interiornya di bagian depan dan inilah bentuk penampakannya untuk baris penumpang oke kita lanjut aja ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar? semoga kalian baik-baik saja dan dilimpahkan segala riski dan rahmatnya untuk hidup kalian semua oke guys, kali ini hari ini, jumpa saya akan bertandang ke daerah Bekasi kebetulan ada aktivitas untuk melihat mobil mobil apa itu? mobil timur tahun 97 kalau gak salah warna hijau mau tau kayak gimana nanti? ikutin terus ya sampai nanti ketemu di TKP oke jadi berhubung jaraknya lumayan jauh guys jadi harus dipersiapkan benar kebetulan dari rumah saya ini menuju TKP itu jaraknya 28 km guys lumayan jauh ya teman-teman saya memutuskan untuk naik kendaraan online saja berhubung jauh lumayan jauh agar saya juga tenang berada di jalan makanya saya naik Grab Car oke teman-teman ikutin terus ya perjalanan ini sampai akhir tonton terus jangan lupa di klik tombol subscribe nya ya oke teman-teman dikit lagi kebetulan sampai di TKP masih harus melewati jalur kecil ini yaudah ikutin terus ya dan alhamdulillah sampai juga di depan unitnya ini timur untuk memastikan kita tes drive jadi teman-teman setelah tadi saya tes drive bersama pemiliknya menurut saya sih unitnya sih masih lumayan oke paling sih ada perintilan-perintilan kecil yang harus diperbaiki seperti lampu jarak pendek mati dan tip radio juga mati seperti itu bagian interior plafon bersih AC dingin mesin halus dan ini BBKB dan ini surat keterangan hilang dan ini faktur tuh nomor rangka udah ketemu nomor mesin yang belum ini lagi alot wong lagi alot ini cuma selisih 500 ribu aja lama tapi unit bagus insya Allah dibawa pulang hari ini teman-teman mobil timur yang tadi saya kunjungi ke TKP saya bawa pulang dengan harga yang se-expetasi saya ini kesan-pesannya setelah saya naik timur karena ini baru pertama kali guys baru pertama kali saya dapetin mobil dagangan untuk timur ya sama halnya kayak mobil lain mobil lainnya lah nyaman ini AC dingin kebetulan suara mesin halus dan kaki-kaki juga gak ada bunyi alhamdulillah jadi ikutin terus ya sampai nanti saya parkir di rumah kelanjutannya seperti apa ikutin terus oke jangan lupa klik tombol subscribe-nya oke kalau perlu di-share atau di-comment oke bye-bye jadi saya mau cerita sedikit nih guys tentang mobil ini ini kebetulan eh kilometernya sudah dua ratus dua puluh satu ribu indikator semua speedometer masih berfungsi dengan baik termasuk lakson dan tip radio nyala tip radio nyala terus AC masih berfungsi laci juga masih belum ada yang patah dashboard juga lumayan guys masih bagus pelafon apalagi tuh pelafon bersih pelafon bersih jadi ya alhamdulillah guys unit ini siap untuk di jual lagi nanti mungkin saya akan posting satu hari atau dua hari berdepan jadi pantengin terus ya di youtube channel saya Pak Bukumbul oke guys sampai sini dulu kita lanjut lagi go dan ternyata macet jago rawi jor karena berbarengan dengan pulang kerja juga jadi nikmatin aja lah oke berjalanan masih jauh teman-teman sampai sini dulu ya vlog kita kali ini alhamdulillah saya juga udah capek ini dalam perjalanan pulang mungkin sampai ketemu lagi di lain-lain kesempatan dan vlog-vlog selanjutnya pantengin terus ya di channel saya Pak Bukumbul jangan lupa di subscribe di tombolnya dadah bye